Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan mengadakan uji coba gratis kepada masyarakat. Uji coba dilakukan sebelum nantinya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2023. Tidak lama lagi masyarakat akan bisa mencoba Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencananya akan mulai diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2023. Masyarakat bisa menikmati Kereta Cepat secara gratis di bulan September. Belum diketahui berapa kuota untuk masyarakat, yang jelas nantinya kuota akan disesuaikan dengan animo masyarakat. Sebelumnya Presiden Joko Widodo, Menko Marfes Luhut Binsar Pancaitan, dan Perdana Menteri Cina pun telah menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Walau memiliki kecepatan mencapai 352 km per jam, namun tingkat kestabilan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa stabil dan juga aman. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini memiliki rute awal stasiun Halim dengan tujuan terjauh stasiun Tegal Luar. Pemirsa, tahukah Anda jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan melakukan uji coba di bulan September ini secara gratis untuk masyarakat sebelum nantinya? Di tanggal 1 Oktober 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan secara resmi oleh pemerintah. Nah, Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini memiliki kecepatan sangat cepat, 352 km per jam. Kemarin juga Perdana Menteri Cina, Luhut Binsar Panjaitan, serta Presiden Joko Widodo telah mencoba sensasi naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan merasakan kestabilannya. Untuk kuotanya, memang dari Direktur Utama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Duyana Selamat Triadi, belum merinci kuotanya seperti apa bagi masyarakat. Yang jelas masyarakat akan mulai mencoba secara gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini di bulan September ini. Sebelum nantinya di tanggal 1 Oktober 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh pemerintah. Untuk saat ini persiapan-persiapan sudah mulai dilakukan oleh Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Terus di kebut pemirsa yang ada di belakang saya ini juga saya melihat bagaimana pekerja terus melakukan pekerjaannya untuk mempercepat proses Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat. Nantinya di Satuun Padalarang juga akan ada bus feeder yang akan mengantarkan para penumpang menuju Bandung Kota. Yang artinya dari Jakarta menuju Bandung Kota akan menempuh setidaknya 50 menit bagi para penumpang. Dari Jakarta, Adi Mulya Sarul Hidayat, Tim TV One, mengabarkan.